Hai semuanya, balik lagi di channel Let's Comment ya. Oke, di video kali ini kita mau memberikan komentar kepada salah satu kejadian yang baru saja berlalu beberapa hari yang lalu. Yaitu di mana Presiden Jokowi meresmikan pabrik mobil buatan lokal atau karya anak bangsa yang dipegang oleh perusahaan swasta yaitu Solo Manufaktur Kreasi. Atau yang sering kita dengar ya, ini namanya mobil SMK ya. Nah, kita mengetahui bersama bahwa di pemerintahan Jokowi ini, rencana-wacana pembuatan pabrik mobil di Indonesia ini sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Dan sejak beberapa hari yang lalu sudah resmi-diresmikan. Oke, yang mau kita komentari di sini adalah yang pertama, kita mengapresiasi tindakan real yang sudah dilakukan di pemerintahan Presiden kita Jokowi. Bahwa itu tidak hanya sekedar wacana. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan saya adalah tentang lokasi pabrik tersebut. Kenapa harus di Solo? Sementara kita tahu bahwa Solo adalah kota wisata, kota budaya, kota pertanian. Nah, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan kotanya, kota Solonya gitu di sini. Tapi, yang saya permasalahkan adalah sampai sejauh mana dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kelangsungan pembuatan mobil atau pabrik mobil tersebut. Yang mana kita ketahui, industri yang ada di Solo itu mungkin dia sekebanyakan adalah industri untuk textile. Mungkin ada gitu, tapi kalau untuk industri otomotif itu kurang memadai. Mungkin di daerah sana juga untuk supplier-supplier di daerah yang berkecimpung di dunia otomotif mungkin sangat minim gitu. Nah, kenapa jika perencanaannya tidak dibuat saja untuk lokasinya berada di daerah seperti Pulau Gadung, Ikarang, Kerawang, Bekasi. Yang notabene memang daerah ini sekarang di mana di situ sudah terdapat perusahaan-perusahaan besar sebut saja. Yamaha, Suzuki, Astra Toyota. Di situ semua industri otomotif yang berkecimpung untuk pabrik kendaraan gitu. Jadi, artinya kalau kita pilih lokasi tersebut yang mana kita bisa belajar atau kita bisa gunakan supplier-supplier yang ada di sana atau workshop-workshop kecil yang notabene mungkin kebanyakan sudah dimiliki orang lokal gitu. Jadi, bisa memberikan kontribusi yang real untuk menyuplai kemajuan dari pabrik mobil lokal tadi ini, yang SMK tadi ini gitu. Jadi, itu saran saya seperti itu. Karena kita harus lihat bahwa Toyota atau Honda itu perusahaan Jepang, perusahaan besar. Yang mana di daerah Kerawang tadi atau Cikarang tadi, itu semua fasilitas, sarana-prasaranannya itu sudah sangat memadai gitu. Baik dari workshop atau supplier yang mendukung di sana gitu. Jadi, ini mungkin bisa jadi pertimbangan yang seharusnya diambil sebelum ditentukan untuk lokasi ini. Yang mana ini sangat kontradiktif sekali ya terhadap rencana pemerintah Jokowi Dodo untuk membuat kawasan Cikarang dan Kerawang sebagai kawasan industri manufaktur 4.0. Nah, kenapa tidak kalau memang benar-benar mendukung sepenuhnya terhadap pabrik mobil buatan karya anak bangsa ini, kenapa tidak dibuat ke sana saja gitu. Padahal sudah ada rencana dari Jokowi sendiri untuk membuat kawasan Cikarang, Kerawang tersebut untuk menjadi kawasan industri manufaktur 4.0 gitu. Jadi, sangat bersinergi atau sangat benar-benar sudah langsung menggunakan teknologi yang sangat canggih gitu. Jadi, itu agak ironis sekali seperti itu, saudara-saudara. Nah, di komentar saya yang ketiga ini, di poin ini, saya akan masuk lebih teknis ya. Semoga tidak terlalu membosankan. Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, untuk industri otomotif, gitu ya, untuk pabrik-pabrik mobil, gitu. Nah, yang mana menurut SMK, SMK tadi ini yang faktanya sudah 62% spare part, itu dikerjakan oleh supplier lokal, gitu ya kan. Saya tidak membantah itu. Dan kita syukuri sudah mencapai 62%. Yang artinya, masih ada sisanya itu kita impor seluruhnya. Nah, yang mana menurut mereka, sudah dikatakan bahwa 62% tadi kebanyakan adalah untuk perakitan bodi, untuk pembuatan bodi mobilnya tadi. Nah, yang mana bodi-bodi tersebut, nah kalau dalam bahasa teknisnya itu ada kepresisian yang tinggi, gitu, dari suatu spare part, gitu ya. Nah, jadi, artinya semakin tinggi kepresisian dari suatu part, semakin besar atau semakin tinggi pula, biaya untuk memproduksinya. Karena itu tergantung dari mesin yang Anda gunakan. Yang artinya, 60, walaupun 62% sudah dikerjakan oleh supplier lokal, tapi gini, itu untuk partnya itu memang sangat berbeda dengan yang sisanya tadi, yang diimpor. Katakan segini, saya ingin memberikan contoh sederhana. Dari satu besi, ya gitu ya kan, steel, seperti itu. Misalkan untuk melakukan proses, mau dipotong nih, 30 cm. 30 cm dengan toleransi 0,1, itu bisa dikerjakan semua orang, gitu, dengan mesin potong. Mungkin dia bisa pakai milling, atau ya yang lain-lain, atau dibubut juga, gitu. Artinya, itu bisa dikerjakan oleh semua supplier lokal yang punya mesin tersebut. Nah, tapi yang diimpor tadi kan karena memang tidak mampu dikerjakan di lokal, seperti itu ya. Nah, sementara kita tahu bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan, nah ini saya menginformasikan juga nih, kebetulan saya berkecimpung di bidang ini juga. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu presisi tadi ini, bisa saya bikin perbandingannya ya. Nah, untuk memotong part tadi ini, 30 cm menjadi ini dikerjakan itu, biayanya sangat rendah, gitu. Sangat murah, gitu. Karena memang semua bisa ngerjain, gitu. Nah, yang 32% tadi yang notabene-nya diimpor, kenapa? Karena kita tidak mampu mengerjakannya, gitu. Karena kita ini tidak memiliki teknologi atau mesin yang bisa mengerjakan parts dengan ketelitian yang sangat tinggi, gitu. Nah, harusnya di sini, saya kurang bangganya itu seperti ini, gitu loh. 62%, tapi kalau secara ini, bagi yang tahu, itu nilai ekonomis di dalamnya itu, itu nggak seberapa dibandingkan 32%. Begini ya, nah 32% diimpor. Yang diimpor ini apanya dulu, seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk industri otomotif, kita tahu ada di situ untuk membuat part-partnya itu ada molding, ada ties, seperti itu ya. Kebetulan saya memahami hal-hal ini, gitu. Jadi, memang ada beberapa supplier lokal di Indonesia, dan itu kebanyakan ada di Cikarang dan di Kerawang, gitu ya. Nah, ini memang kita beberapa sudah mampu membuat molding untuk membuat kebutuhan atau part-part dari mesin-mesin alat-alat untuk merakitan mobil, gitu. Nah, tapi banyak part-part lain, gitu, yang kecil-kecil, tapi bernilai tinggi, karena presisi tinggi, gitu. Karena dia, di sini kita udah nggak ngomong lagi yang namanya 1 per 100, atau 0,01, gitu. Nah, tapi ada satu teknologi, part ini sekarang, seperti handphone, seperti itu, itu udah ngomong dimensi mikron, seperti itu, teman-teman. Yang mana untuk membuat ini, nggak semua teknologi, kebanyakan yang udah dipakai itu dihippor dari Jepang. Untuk membuat satu part kecil, itu nilainya jutaan, teman-teman, gitu loh. Padahal kalau kita lihat, nilai materialnya, besi berapa sih 1 kilo? Pak, ini cuma 8 ribu, 10 ribu. Tapi bisa barang tersebut, bisa harganya jutaan, gitu. Nah, yang menjadi concern saya di sini, harusnya pemerintah melihat potensi bisnis ini, gitu. Sebelum, artinya persiapan dulu, jangan langsung masuk ke pabrik yang skala besar, seperti itu. Jadi, dibangun dulu supplier-supplier lokalnya ini, workshop-workshop lokal kita ini, ditingkatkan dulu kemampuannya dalam hal teknologi yang tadi. Artinya, dukung dia dengan mesin-mesin yang ada, dengan mesin-mesin yang canggih, seperti itu. Nah, supaya tidak usah lagi diimpor part-part yang tadi dari luar, gitu. Nah, gitu, teman-teman. Walaupun kita sudah 62%, which is, itu adalah suatu kebanggaan buat kita. Tapi, jujur aja, yang pasti kalau mereka yang tahu, orang teknis tahu, itu tidak terlalu bernilai tinggi. Bandingkan dengan contoh seperti ini. Untuk membuat molding tadi, gitu. Untuk satu part yang kecil, satu molding itu bisa 3M harganya, gitu. 3M sampai 6M, gini. Nah, untuk membuat part-part mobil, misalkan yang perakitan-perakitan di dalamnya itu, moldingnya itu, mungkin dia bisa butuh banyak molding. Lebih dari sebelum mungkin, tergantung berapa, tergantung partnya, gitu, apa yang ingin dibuat, gitu. Nah, jadi, itu teman-teman yang saya coba masuk lebih teknis di yang ketiga ini. Jadi, kita untuk pemerintah harusnya mempersiapkan dulu perencanaan sebelum. Artinya, supplier-supplier ini dibekali dulu, gitu. Bukan fokus ke hasilnya, supaya, oh, kita ini punya mobil nasional atau mobil buatan karya anak bangsa, gitu. Sementara, benar memang itu dimiliki oleh perusahaan swasta, gitu. Tapi kan, secara pekerjaan di dalamnya, itu masih ketergantungan dari teknologi lain, gitu. Jadi, itu, harusnya itu di-training dulu. Orang Indonesia banyak yang pintar-pintar kok di bidang otomotif atau industri manufaktur ini, gitu. Jadi, gitu, yang poin yang ketiga yang saya ingin komentari. Nah, yang keempat adalah, gini, untuk workshop-workshop di Solo, terutama, gitu ya, mereka tidak begitu fokus di bidang industri otomotif. Tapi, kondisi sekarang yang ada, industri otomotif atau pabrik mobil yang diresmikan sama pemerintah ini ada di Solo, gitu. Jadi, di saat mereka, supplier di sana juga pasti akan mengalami, suatu waktu mengalami problem secara teknis. Yang mana mereka akan minta bantuan mungkin di daerah Cikarang, Kerawang, sudah ada workshop yang lebih lengkap, gitu. Itulah kenapa tadi penentuan lokasi tadi, menurut saya, sudah kurang tepat, gitu. Nah, jadi, gitu, kita harus lihat dulu kemampuan dari supplier-supplier lokal tersebut untuk mendukung, artinya gini, teknologi kendaraan, otomotif ini, kalau di Jepang istilahnya Kaizen, gitu. Kita harus improve, 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 gitu. Nah, kenapa? Karena dunia atau zaman akan semakin maju. Teknologi akan semakin canggih, gitu. Nah, kita harus persiapkan di sini dulu, harusnya, gitu. Jadi, kita harus persiapkan dulu sumber dayanya kita, baru kita masuk ke skala yang lebih besar, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ingin saya komentari di sini adalah, bagaimana kelanjutan atau dukungan dari pemerintah setelah proses peresmian tersebut? Pemerintah mengharapkan bahwa kita mendukung. Ya, sebagai rakyat, jujur aja, saya mendukung, saya bangga kita punya itu. Tapi, permasalahannya tidak berhenti hanya sebatas dukungan yang seperti ini, gitu. Jadi, kenapa tidak dukungan itu dukungan yang real dilakukan? Nah, kenapa tidak seperti ini? Setelah peresmian seperti itu, kenapa tidak ramai-ramai semua kendaraan, mulai dari pemerintah tingkat 1, tingkat 2, pemerintah pusat, ramai-ramai menggunakan atau dianggarkan budget untuk menggunakan kendaraan operasional masing-masing, instansi. Baik itu, menggunakan mobil lokal ini, gitu. Jadi, memang sudah ada ibaratnya kita punya industri-industri manufaktur mobil yang lain di sini. Tapi yang notabene-nya itu secara ini itu tidak milik kita, gitu. Bukan punya Indonesia, gitu. Walaupun kita dapat cukai dari situ kalau dia diekspor keluar, tapi tetap saja itu milik Jepang, kalau itu dia Suzuki, Honda, Astra, gitu. Seperti itu, Toyota, seperti itu, ya. Nah, jadi di situ, sejauh mana sih dukungan pemerintah selanjutnya nanti, gitu. Apa dukungan realnya, gitu? Itu yang pengen saya komentari di sini, gitu, teman-teman. Jadi, setelah diresmikan, terus pemerintah punya ekspektasi bahwa masyarakat akan mendukung. Ya, kita akan mendukung. Nah, mobil-mobil yang dibuat juga kan memang skalanya yaitu dari menengah ke bawah, khususnya orang-orang petani, apa, segala-lamanya. Dan harga juga tidak terlalu mahal, gitu. Nah, artinya seperti ini. Jika pemerintah kita benar-benar mendukung program ini, buktikan. Itu aja, artinya kalau memang presiden pakai mobil SMK, wow. Presidennya aja pakai SMK, ngapain? Kenapa saya tidak mendukung, seperti itu? Ini nanti kan mau pakai Mercedes-Benz, seperti itu, kan? Wow, gitu. Artinya orang juga berlomba-lomba ngikutin pemimpinnya, gitu. Padahal, kita mau membuat mobil karya anak bangsa ini benar-benar berkembang, maju, gitu. Kalau bisa nanti jadi diekspor ke luar negeri. Kalau nggak kita, siapa lagi yang memulainya, gitu. Jadi, itu sayang-sayang. Oke, itu aja paling di video saya ini, komentar saya ini. Semoga teman-teman yang lain juga mungkin punya pemikiran-pemikiran yang jauh lebih baik lagi. Dan berikan masukan-masukan ke pemerintah. Sampaikan saja. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengkomentari video saya, mengkritik video saya, silahkan. Karena kita tidak anti terhadap kritik. Nah, di sini hanya kita tidak mengkritik, tapi hanya mengkomentari terhadap peresmian yang baru saja dilakukan oleh Presiden kita Joko Widodo. Nah, tujuannya hanya untuk mengedukasi yang lainnya, gitu. Mengedukasi teman-teman yang lainnya, supaya, karena memang ini pro dan kontra, ya. Jadi, gitu aja isi video saya. Cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Silahkan like dan share video ini. Silahkan subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya, guys.